What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lubang Alex Oke temen-temen semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys Internet Cafe Restoran Simulator guys Kita di episode keempat, gue ngomongnya juga masih belum lancar ya guys ya Tentang Internet Cafe Restoran Simulator Ya guys ya, ini game bisa kalian dapatkan di Steam guys Masih versi beta, jadi kalian jangan berharap banyak dengan game ini guys ya Seperti gue mengandalkan game ini guys Gue tidak mengharapkan banyak dari game ini guys Tapi, ya yang penting bisa tamat aja guys ya Oke, kemarin kita sudah sampai level 19 guys Dan hari ini udah pastikan gue bakalan dapet satu pegawai baru guys ya Untuk menghandle kasir Karena pekerjaan kasir ini sangat-sangat melelahkan guys Sangat-sangat merepotkan Karena gue sudah, apa gue ngerestock-restock aja udah capek banget guys ya Tapi yang jelas kasir ini sangat profitable Jadi kita akan mengejar level 20 guys By the way, nih seperti ini guys, lihat nih ya Ini kasir ada orang dan ini kasir kosong Tapi AI-nya, NPC-nya tetap ke kasir yang ada isinya guys Gue juga nggak tau kenapa guys ya Nggak ngerti ya Gue nggak ngerti AI-nya tuh gimana guys Cara bekerja AI-nya gue nggak ngerti guys Oke lanjut Dan ini game ini internet cafe Dan juga restoran Eh, restoran Supermarket digabung guys Tadi gue salah ya guys Gue nyebut restoran ya Supermarket digabung guys Gitu, gue salah ya Oke, ini gue sebagai kasir dulu guys Oke Gue salah mau nyebutin guys Ini ada yang mau main warnet Dan billing-nya harus manual seperti ini Buat developer tolonglah ada billing auto ya Jadi kita bisa semuanya bisa autopilot Tanpa harus kita manuali klik-klik-klik gitu guys Oke Dan hari ini kita akan target kejar level 20 guys ya Kita kejar level 20 ini Biar bisa dapet 2 kasir Dan gue bisa fokus di ekspansi guys Gitu Oke Ini orang buru-buru guys Kalau orang buru-buru Tidak dilayani dengan buru-buru ya kan Dia bakalan marah guys Ayo, yuk fokus-fokus Biar cepet guys Nah ini barang dagangannya Udah ada isinya belum Oke, ini kosong guys Oke Ada yang mau main warnet lagi 3 orang Oke guys Lanjut tuh Aku butuh banget 2 kasir sih guys Perlu banget sih 2 kasir Biar cepet perputaran ekonominya ya Jadi gue akan fokus diurusin barang aja guys Dan disini gue juga sudah punya 1 orang ya Untuk ngurusin supermarket kita guys Jadi biar bisa autopilot Dia nanti ada barang baru Yang kita beli disini Dia akan nantarkan ke supermarket warehouse Dan ini kotanya cukup Luas guys Gue hari ini mau ekspor kotanya guys Seperti apa ya guys Ada second hand product Itu cafe pochinki punya gue Di ujung sana tuh ada yang pink-pink Gue gak tau itu guys Itu apa guys Nanti kita coba ya guys Ya kesana ya Oke antrian mengular guys Mengantri Let's go Let's go Let's go Yo Duit gue udah 10 ribu guys Dalam 1 hari gue harus Membayar 1000 dolar ya Untuk hutang dan lain-lain guys Let's go Nice Level 19 Dikit lagi guys Kita akan mencapai level 20 Temen-temen Oke let's go Beli pizza 3 biji guys Apalagi nih Onion Oke Warnet masih manual Ini warnet perlu ada ini sih Perlu ada ini guys Yang bisa Otomatis itu loh Aduh Padahal di internet cafe simulator Game sebelah tuh Bisa dia guys Apa manual Eh auto Semua serba auto Bisa di internet cafe simulator Kenapa disini gak bisa ya Oke Kita cek guys Barang-barang yang kosong Ini ada yang kosong Kita isi aja ini Oke kan isi ngasal aja guys Yang penting penuh barangnya Nah ini kosong 3 Belum ada barangnya Nanti kita restock Beli online ya guys ya Kita restock beli online Ini juga belum ada Barangnya ini Buang 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 Kita isi guys Kita isi Kita isi Ini kita buang juga Ini kita isi guys Oke ini buang Ini kita isi Gak bisa nih Nah Lanjut Nah ini masih berantakan bang Iya ini gue mau pindahin nanti guys Belum ada waktu guys Gue nunggu restoran level 20 Dan kita bisa meng-hire Kasir baru guys Menang aja Duit ada buat bayar kasir guys Yuk fokus 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 Oke Tadi gue mau cek guys Barang yang kosong ada dimana ya Di freezer ya Oh iya di freezer guys Di freezer kosong Jadi kita akan beli barang-barang yang Frozen food gitu ya Modelnya ya Yang di freezer gitu guys Gitu Karena ini game masih beta Jadi Masih simple banget guys Belum ada maling Belum ada Kerusuhan apa Gimana Kalau internet coffee simulator kan udah Ada kerusuhan Ada maling Ada apa ya guys ya Macem-macem Kalau ini enggak sih guys Ini bener-bener damai Peaceful ya Dan kalian juga bisa nonjok orang nih Nanti gue kasih liat ya guys ya Nonjok orang Dan orangnya bisa diambil uang Jadi kayak Seru aja gitu guys Eh dikit lagi level 20 guys Yuk level 20 kita sewa Kasir Nah Dikit lagi guys Dikit lagi guys Oke Kita juga lapar ini ya Tahan deh Di kiri bawah tuh Ini bagusnya tuh Di kiri bawah tuh ada bar-nya guys Jadi ada ketahanan Lapar Segala macem Disini ada semua ya guys ya Nah Level 20 guys Saatnya kita sewa Kasir akhirnya Kita langsung buka aja Web browser Buka online employee Dan kita kejar Kasir Nah Ini dia guys Dua kasir ya Oke Dua kasir sudah ready guys Oke Jadi gue bisa fokus Di hal-hal lain Seperti Memaintain komputer Kita buat Restock barang Kita di Walmart Kita beli Makanan dingin guys Makanan dingin kita kosong guys Nih kita beli semua ya Oke Nah kita beli guys CO langsung Kas Nah Kasir gue sudah berjalan ya guys ya Ini kita minimize Kita request dulu Nah nanti ini komputer gue bawa Kerapin guys Oke Kosong kah Oke isi dong Kosong isilah Oke Nah Ini kita bisa rapin nanti guys Kita punya waktu nih Buat ngerapin barang nih Gitu Ini isi lagi nih Yuk Isi yuk Isi yuk Masih cuan Masih cuan Masih cuan ya Kita tinggal lurus komputer aja guys Tinggal bayar bilnya aja perhari guys Nggak mahal Oke Bayar Oke siap Nah yuk kita fokus Sekarang Kita bantuin Ini kita deh Kita bantuin dia guys Oke Lemparin guys Oke Bantuin 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 Nah Kalau 2 kasir Level lebih cepat tuh guys Ntar gue beli barang deh Nah nanti kan deh Kalau komputernya kosong Gue akan pindahin guys Gue mau ekspansi ya Coba ekspansi berapa harganya 6.000 Beli deh guys Oke Makin besar kan Nice Sampai sini guys Oke Nih kayaknya ya Karena Jual beli lebih cepat Prosesnya Gue akan buat Jual beli di depan semua guys Dan komputer di belakang semua guys Yuk kita pindahin yuk Ntar Udah restock belum nih barang-barangnya Udah bisa restock belum? Ah udah bisa restock nih Ini soal harga guys Harganya belum dinaikin ya Tuh Oke Kalau udah bisa restock Ini bisa restock lah Ini kita restock ini guys Oke Yuk Sembali restock Wah ini kita harus pulang sih guys Ini harus tidur Ini harus tidur guys Ini harus tidur ya Karena Energi gue tinggal 35% guys Kita gak akan cukup nih ya Kita harus tidur Abis itu kita beli makan Dan lain-lain guys Oke Tidur dulu guys You are not sleepy Yaudah Kerja lagi nih Kalau gitu Dia bilang gue gak ngantuk guys Oke Kita kerja lagi guys Gak apa-apa Dia bilang you are not sleepy Yaudah kita beli makan aja guys Yuk beli makan yuk Nah Kita beli makan aja guys Dah Oh beli makan juga nambahin tenaga ya Oke Oke guys Lanjut Nah bukain warnet nih guys Yuk Ini kita pindahin kesana guys Kita pindahin ya Warnetnya disana aja guys Yuk Kita Rapiin dulu ya Warnetnya disini aja guys Oke Sementara Sini aja nih Warnetnya nih Banyak sih yang harus dipindah-pindahin nih Nah Nanti kita rapiin guys Bentar guys Oke Sabar Kita rapiin satu-satu guys Senang aja Lanjut Komputernya nih Ini komputer-komputer murah guys Tapi Ya lumayan menguntungkan sih Modalnya kemarin Di awal tuh 400 guys 400 dolar Profitnya sekitar 15 dolar Per jam Lumayan guys Menguntungkan sih Kalau beli komputer mahal gak Semua menguntungkan ini guys Itu Tapi Usaha warnetnya lambat banget sih guys Gue Usaha super warnetnya Lebih 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 cepat Oke ready Nanti kita pindahin semua ya Sambil liat-liat barang guys Kita liat Bisa di restock Ada yang bisa kita restock Kita restock ya kan Ini kosong nih kayaknya nih Nah Ada yang kosong nih guys Oke Ini kosong semua nih Oke sudah Ini juga Isi-isi semua guys Senang aja Ah abis tuh Isi semua Kita restock-restockin aja guys Kan enak Tinggal ngerestock-restock doang Gak pusing Jadi Gak kayak kemarin deh Episode kemarin Aduh Capek banget guys Episode kemarin Sudah bener-bener melelahkan guys Episode kemarin tuh Pokoknya kurang nih RGD 11 0-0 aja Oke guys Nah Nah sekarang kan sudah banyak nih Yang bisa diisi Kita sekarang belinya yang gede-gede aja guys Apa Raknya Ini ada yang 1-0 Oke lanjut Order lagi guys Kita ke Walmart Kita order makanan-makanan dingin guys Mana sih sweet ini ya Nah ini nih nih Ini pincet-pincet begini Laku ya guys ya Order Gas Lanjut Kita rapiin komputer guys Oke Eh komputer di ujung Habis itu nanti kita akan rapikan Indomaret kita guys Dapat pokoknya full Indomaret guys Pokoknya depan full Indomaret ya Tenang aja Oh cepet kan Dua kasir Mantap Gue bisa ekspansi disini guys Tanpa merepotkan Karena kemarin satu kasir tuh kayak Bener-bener keteteran banget guys Kita perlu Dua kasir kan Di game ini maksimal Tiga kasir sih guys Gitu loh Oke lanjut lagi guys Ini gak bisa diidik kah Gak bisa di Tarotas sih guys ya Gak bisa Gak ada backpack Gak ada fitur inventory Di game ini guys Jadi bener-bener harus satu-satunya Seperti ini nih Jadi kalau sekalinya mindah ya Indahannya pusing gitu kan Sibuk banget gue guys Gila Bener-bener sibuk guys Oke Ini ada yang kosong lagi Kita isi lagi guys Kita isi aja Ya kan Dua buahan Masih aman Gitu Ini yang kosong Bumbung kosong Gak ada orangnya Pindahin guys Bumbung kosong Gak ada orangnya Pindahin ya Jadi ada kemungkinan Kalau ekspansi lagi Ruangan ini guys Yang terbuka nih guys ya Ada kemungkinan seperti itu Jadi warnanya disini aja Bener ya Biar gak pindah-pindah guys Warnanya capek Kalau gak pindah-pindah terus kan Jadi ada yang kosong kah Oke remove Kita isi Kita isi Kita isi lagi guys Mana tadi barang-barang Yang kita harus pindahin Lah Oh ini Kerja keras Kerja keras guys Disini Gak ada yang anggur Semua kerja keras Gak ada yang anggur guys Ambil lagi dong Fokus Cari duit guys Sudah ekspansi nih Yuk let's go Let's go Nah Kita pindahin semua komputernya Kesana guys Jadi di depan tuh full Indomart aja guys Ya Depan full Indomart aja cuy Oke Lagi Lagi bisa kita pindahkan komputernya Ini Kumpung gak ada orang guys Yuk Ini barunya komputer-komputer Gmbel ya Suatu saat akan gue upgrade juga sih guys Komputer-komputer ini Ini komputer-komputer Gmbel ini Nah Konsep game ini unik banget sih guys Warnet sama Supermarket Dijadin satu gitu kan Unik banget sih Menurut gue guys ya Oke Lanjut Apakah ada yang minta bukain biling Oke ada yang minta bukain biling guys Kita bukain Tiga orang Lanjut lagi Nah Kan rapi disini guys Nah Sampah biar lah Ada yang bersih-bersih kok Nah Apakah porter gue nganggur Oke porter gue nganggur guys Gue beli barang lu guys Di Ini guys Di Nih Porter nganggur guys Porter jangan sampai nganggur pokoknya guys ya Gak tau gimana caranya Porter jangan sampai nganggur pokoknya Ya Beli aja semua lah Trot Ya kan 2000 dolar Gak apa-apa Porter jangan sampai nganggur guys Rugi Kalau porter nganggur Porter apa sih bang nih Yang buahin barang nih Ini dia nih Bentar lagi barang kan datang nih Lihat nih guys Barang kan datang Gak kan Taruh barangnya disini guys Tuh Nah porternya akan yang ngurus Tuh Dia akan bawa ke super bakat sana guys Tuh Biar dia ngatur Terserah dia guys Terserah dia Oke Cerot Jadi Warnet go guys 2 orang main Oke gak apa-apa 1 orang main Oke Let's go guys Isi lagi nih Buang isi lagi guys Udah habis semua Ini kecil banget ya Kita kasih apa nih Oke sudah Wah barang masih banyak sih guys Oke Nanti gue bikin Sesempit mungkin Beruntung kayak Dino Baret guys ya Gue bikin sempit Tapi muat barang banyak Gitu guys Semakin banyak barangnya Kayaknya semakin banyak ini Ya sih Semakin banyak Yang mau beli sih guys Yuk Kita pindah lagi guys ya Eh salah guys Harusnya disini ya Ya harusnya disini guys Bener-bener salah gue Salah gue Tapi interpinin Ini guys Ini tuh salah Nanti kebukinan besar Kalau diekspansi yang bagian ini Akan terbuka guys Akan jadi ruangan kosong Jadi harusnya mepet sini guys Gitu loh Harusnya ya Mepet situ ya Salah guys Salah guys Eh Gitu Mau malam Mau pagi Gue tetep gas Harusnya disini guys Salah gue nih Aduh Salah guys Banyak lagi tuh Udah berapa momuter tuh 2, 2, 3, 4 guys Tapi gak apa-apa lah Ekspansinya masih beberapa episode ke depan ya Ekspansi masih beberapa episode ke depan guys Tenang aja Oke Lanjut lagi Lanjut lagi guys Oke Kita kesini guys Satu lagi Satu lagi Satu lagi Oke Kita bukain ini guys Masih gak Masih Lanjut lagi guys Udah kah Oke Komputer udah pada pindah ya Tinggal selain disitu guys Oh nge-save guys Gue kira Gue kira nge-cress Gue takut banget sih game-game simulator begini nge-cress guys Gue takut sih Gitu loh Ini masih salah harganya nih Wow harganya mahal guys 25,00 aja Nah Ah hal tuh harganya tuh Kita isi lagi guys Pizza Pizza Orang sih senang pizza guys Pada beli pizza kan Oke sih Isi pizzanya lah Oke apa pun terjadi Isi pizzanya guys Habis apa Lah Nah Lah ini kosong semua Isi 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 Dah Kita remove Kita remove Ini harganya Salah guys 22,00 Ini juga salah guys Nah ini udah bener nih Ini Oke Wah ini buah-buahan habis guys Kita restock buah-buahan nih Gak ada Gak ada ininya Gak ada stoknya ya Kita restock buah-buahan guys Oke bayar bill Mana bill ya Kita restock buah-buahan guys Fruit Fruit Ada buah-buahan yang baru kah Oke Mango Mak kiwi aja guys Paling mahal nih Trot Beli 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 Oke Impung kosong Kita pindahin lagi Yes Warnetnya Kesini Ini rombok besar-besaran ya Isi lagi guys Tuh Lanjut lagi Teman-teman Ini Taruh aja Wih Wih Wah Kok bisa begitu guys Wah anomali Sini guys Hah Lah saya gak bisa gerak guys Bentar Kita ikutin dulu guys Ini orang Wah Anomali kah guys Sebentar-sebentar Ini orang Kemana bang Loh Loh Ini maling ya Wih Maling lo bang Maling bukan sih Oh lho Makasih bang Dapet duit bang Wah ini orang gimana guys Gak jelas nih guys Gak bisa di Kukul juga guys Wah Anomali Si guys Ini ada maling guys Wah dia belanja dong Dia bisa belanja guys Belanja kah Oke Oh kamu perlu istirahat Oh akhirnya sehat deh guys Mantap ya Oke kita istirahat dulu guys 12% Baterai kita tuh Pojok kiri bawah guys Yaudah tinggal aja Biar supermarket Open 24 jam Biarin aja guys Yuk tidur yuk Oke Ngecharge Energy Oke 100% Loh Kok tidurnya bablas coy Sampai jam berapa ini Oh Dia mau tidak Tidur jam berapapun Dia akan bangunnya Jam 8 pagi Esok hari guys Biarin gue tidurnya tadi Siang loh Bangunnya Besoknya jam 8 pagi guys Buset Taktis sih Taktis menurut guys Wah barang restock kosong guys Karena Selama kita tidur itu Tetap Jualan tetap Tetap jalan guys Gitu loh Jadi Tetap Tetap buka gitu kan Jualan tetap jalan guys Itu Oke Salah nih Harganya makin mahal guys Semakin Kebuka barang-barang baru Harganya semakin mahal guys Itu yang bikin kaya sih Kita Eh udah gak usah jualan pizza dah Pizza Oke Masih penuh Ini Ini udah kosong guys Easy pizza aja lagi Lah habis Lah habis guys Restock lu Restock lu ya Makanan gituannya laku banget ya Beli di Walmart lu guys Oke ini Ini disini Ada kah yang baru kah Yang paling mahal Apa yang paling mahal Cheese Ini paling mahal nih guys Pokoknya beli yang paling mahal Yang paling baru guys Pasti cuan Teorinya begitu guys Pasti cuan Oke Kita rapin lagi guys Biarin di Walmart kita rapi ya Ini komputer-komputer jadul Biarin Mungkin orang mau nyari kerja guys Bagi komputer jadul guys Soalnya kalau buat Main game gak akan bisa guys Ini komputer gak bisa buat main game Browsing-browsing aja Browsing-browsing ringan guys Di era ini HP belum ada guys Oke Wabil 1000 dolar guys Kita bayar yuk Di era ini HP gak gitu guys Bayar bil-bayar bil Oke Tenang guys Masih cuan Kita beli makan dulu guys Kita keluar ya Kita beli makan dulu Nih Beli yang mahal Ngaruh gak sih guys Coba beli yang Sini ya Oh ngaruh guys Langsung penuh ya Minumnya ada yang lebih bagus Dari Ini gak sih Dari kolang Gak ada kah Oh ini kita bisa beli roller Barat-brows kah Oh bisa ngechat guys Oke Kita bisa ngechat nih Tuh Wah Bayar juga Beli dimana guys Bayar juga Wah buah mau habis nih bang Wah mango gak pernah dijual guys Isi mango dulu deh Stok mango banyak guys Oke Ini masih penuh Disini Masih penuh Ini suatu kosong guys Ini kosong Oke Kita cek-cek stok Inventory Ini masih kosong nih 2 Ini harganya jangan segitulah Ini harganya 10.00 aja bang Nah Nah iya bang Samain aja bang harganya bang Jangan dibedain Udah Wah kosong guys Ini harganya salah nih 8.50 Dah Gas Ini kosong lagi guys Oke let's go Oke guys udah lega guys ya Nanti Yang kecil-kecil ini bisa gue jual gak sih Gue mau yang gede-gede aja guys Semuanya guys Seragam aja gede-gede gitu kan Bisa gak ya Eh 3 PC ini akan gue Pindahkan nanti guys Ke belakang Gitu 3 PC itu akan gue pindahkan ke belakang guys Bentar guys Gue mau ngapain tadi ya Oh buka biling Nah Lupa gue Oh ya guys Uniknya di game ini Ya Kita bisa tonjok orang ya guys tuh Dan kita bisa talak duitnya Gitu guys Jadi kalian kalau gak habiskan duit itu tipsnya begitu guys Oke Itu yang keujung apa sih penasaran gue guys ada apa ini Starlight Casino Wuis Wow Ada Casino guys Wow Keren juga guys Kita Foto-foto dulu guys Buat thumbnail guys ya Tuh Main Casino ke kita Play Adik-adik yang menonton Jangan berjudi guys Ini karena cuma game doang guys ya Tapi kita coba aja ya Oke 1 dolar dulu deh Confirm Oh ini kalau udah kaya banget guys Kita main begini guys Hit lagi deh Blackjack itu 21 guys Ini berapa? 15 Hit lagi 17 Aduh kartu kecil-kecil banget Lah jebot Jadi kalau mau lebih 21 ya kalah guys Coba sekali lagi 1 dolar 1 dolar Ah udah ini Stand Stand Double tuh Doublein duitnya ya Stand guys Stand guys Oh seri ya Seri guys Oke Wow keren juga guys Ini guys ya Keren juga sih ini Asli-asli guys Casino keren sih Ding dongnya bisa dimainin kah Ini dapetnya ada botol-botol guys Ada ruangan Oke game ini terlalu Simple banget ya guys Cuma ada kasino Cafe gue Jualan makanan Sama tempat jualan Barang bekas Udah itu aja sih guys Ini gak bisa dimainin ya Gak bisa dimainin guys Udah duit guys Banyak banget guys Duit guys Wow Keren juga sih kasinonya sih Tuh Keren sih guys Tuh Bisa ribut gak ya Gak bisa guys Gak bisa ditoncok guys Gak bisa tuh Dah kita pulang guys Ada kasino Udah sih guys Ini game Bener-bener Simple banget ya Gue masih menunggu Update-an terbaru sih Jadi mungkin kita akan Ejer sampe max level Istilahnya guys Abis itu Udah sih Kita Bermain kasino aja guys Sambil minum-minum komputer lah ya Kita rapin deh Tenang-tenang Pokoknya di episode kali ini Kita rapin guys Tenang saja Oke Kita rapin Nah akan fokus ke supermarketnya aja sih guys Lebih cuan sih Ya namanya game baru Baru banget rilis guys Developer mungkin Nanti akan melihat ya Ini game baru banget sih guys Crash ini Kalau internet cafe simulator kan udah lama ya Ini sempit salah Di kiri dia Dan placement Barangnya sih simple sih Kalau internet kami simulator tuh Agak tricky guys Agak ribet ya Naruh barangnya dia Taruh sini Ambil lagi Taruh sini Barang habis kah? Belum Masih banyak Santai Stock banyak guys Ngeri stocknya jadi gak Selalu nih Buat developer gue perlu banget sih Auto Terima Lah ada Ya ampun Ada ini lagi guys Ada apa? Ada Anomali lagi guys Buat developer boleh sih Dah Oke Mantap guys Pendapatan gue udah mata bagi Oke kalau kita Kita buka ini deh Go work ya Supermarket porter 300 per hari 2 supermarket Oke guys Gue kalau mau ekspansi Besar-besaran nih Apa namanya tempatnya? Tuh keuntungan gue Sehari udah 5 ribu guys Dengan Dikurangin bill ya Oke gue 2 porter guys Yuk guys yuk Sekarang kita beliin Tempatnya Di Bukan di Walmart cuy Di sini Ini apa nih? Ada games Ya ada games Ini Formatnya Ini banget ya Video player Ya Foto album Ini fotonya AI ya guys ya Memorandum Gak tau apa guys Musik player Ada musika Aduh Gue nge-re-copyrate guys Asli Kita upload ke Youtube ya Gue nge-re-copyrate cuy Games Gak bisa Web browser Gak bisa Udah sih Banyak sih guys ya Ini sih Di sini guys Kita beli Di web browser sih Beli barang-barang sih Buka tab baru Di abai market Nih Kita udah apa sih Upgrade Oh iya Kita beli ini guys Kita beli ini ya Beli yang gede-gede Ini 24 Dah Sama Refrigerator kabinet Yang paling gede Ada yang gini Ada yang gini Sini beda model nih 4 Harganya 3.000 Taruh guys Sabar Sama yang ini deh 2 2 Total berapa 5.000 Yang buat buah ini Oh enggak deh Buat buah bisa ini guys Oke Let's go Buka biling Kita bukain Semua Listok barang Porter 2 biji guys ya Tenang aja Abis kah Kita isi guys Buah minggunya masih banyak banget guys Jual semua yuk Oke Self masih aman Ini udah banyak yang kosong Kita buka juga guys Ini jualannya dulu deh Ngabisin stok lu guys Karena kita perlu Karena kalau naik level Barang baru Keluar guys Jadi harga lebih mahal Berarti pelajaran buat kita guys Kita gak usah beli barang lama Banyak-banyak Gak ada gunanya Gitu kan Ini ngabisin aja Ngabisin Biar cepet Biar cepet Istilahnya ngabisin stok guys Biar cepet Biar cepet Nih Ngabisin Ngabisin Kita habisin Stok guys Ini cuman Gede banget Cuman 2 isinya Segede gitu guys Oke Gak muat gitu loh Kecilan gitu kan Ini soalan harganya nih 19.50 Dah Let's go Ini kosong Wow Kosong semua cuy Yuk Abisin stok lu Yuk Udah Mantep guys Oke satu komputer nih Kita rapiin disini Komputer yang bagus guys Gue pernah beli Komputer ini guys Komputer medium nih ya Spek medium Harganya 3000 dollar guys Balik modal lama banget guys Bener-bener gak cuan Disini Ininya gak cuan guys Apa namanya internet Internetnya gak cuan Internetnya Waretnya gak cuan Lebih cuan Dagang Perbandingannya jauh banget guys Gitu loh Perbandingannya jauh banget gitu Kayak langit dan bumi Bener-bener jauh guys Nih Tuh Ini spek medium guys Tuh Lah Oh ini bukan barang porter guys Oke Ini kita bikin ya Disini ya Nih Kita pasang guys Tuh Lah Kemana barang gua Yuk kita pasang Kita pasang Kita pasang Sabar guys Nanti ngisinya nanti Ngisinya nanti aja Kita pasangin lu satu-satu guys Nah porter siap-siap lu kerja lu Oke Refrigeratornya disini Dimana ya Disini kah Disini boleh dibuat jalan guys Kita jalannya sempit aja guys Gak apa guys Yang penting penuh barang gitu kan Nah Bener-bener kayak Indomaret guys tuh Bener-bener kayak Indomaret guys Karena nanti bakalan gua isi Dengan full barang sih Lengkap Pokoknya lengkap dah Oh ini beda barang guys Bentar guys Itu beda barang itu Nah nih Beda model Beda model nanti ya Gua mau sejajarin semua model guys Biar sama Biar sama Nah tuh beda model nih guys Tiga ini beda model nih Bentar ya bang Salah-salah-salah Move Oke S disini ya S disini ya S dimana ya Disini deh Oke Bentar bang Salah pencet guys Gua bukan mau ngisi Bentar dulu Oh ini beda beda Nah nih Nah Beda guys Yang berbeda nanti guys Pokoknya semua seragam nanti ya Ini yang kayu nih Di rojok yang kayu Dah Lanjut lagi guys Lanjut lagi Dah Oh ini kita cuma beli dua ya Ini ketormaan ya guys ya Ini kan nanti mau seragam nih Terus ini ya Sudah Ini guys Ini biar gak terlalu sempit ya Tantan-tantan Nah Oke Nah ini kita isi semua guys Eh bentar Warnetnya kita buka lagi guys Biar cepet naik level Lama sih level warnetnya guys Oke kita isi nih Nah mango nya Abisin Mango abisin Buah tadi ada yang baru guys Ayo abisin mango nya yuk Nah kok ada yang 01 Wah ini kosong guys Yuk jual mango nih Jual mango Mangga Mangga lagi ini guys Mangga lagi Musim Musim panen Tuh Nah Lanjut lagi guys Tuh gas 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 Orang satu Tah Yang atas malah gak ada Yuk Nah jual 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 Nah Ngabisin stock guys Nih Sedikit isinya ya Yang ini sedikit banget isinya Nah ini lebih banyak ini Yang kayak begini guys Bentar ya Ini sama-sama S kan ya Iya lebih banyak ya guys Oh beli yang paling mahal aja lah Udah Udah pasti laku sih Beli yang paling mahal Tuh guys Nah Ada yang kosong tuh Oh kosong udah Free stock lagi bang Free stock lagi guys Di walmart guys Ntar 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 Vegetable Ada yang baru kah Vegetable Uh ini guys Kukumber mahal nih Pumpkin mahal nih Beli 5 Beli 5 Tomato Pau-pau nih guys Pahal nih guys Vegetable lanjut Ke sini guys Yang paling-paling mahal Disini nih Oh belum kebuka guys Dikit lagi Dikit lagi nih Nggak bisa beli kah Coklat-coklat guys Coklat-coklat 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 Deli Deli Kebutuhan harian Sampunnya Beli semua dah Berapa CO bang 4.000 CO bang Balik modal Tenang aja guys Kirim-kirim Kirim-kirim Gue penasaran guys Kirimannya berapa nih Kita lihat ya Yuk Porter Semoga kamu kuat ya Kirimannya guys Wah Gila Kirimannya banyak banget guys Waduh Porter stress sih guys Tuh Waduh Waduh Gila 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 Kerja kamu Gak pulang-pulang tuh guys Berbulan-bulan Stress Stress tuh Porter guys Biarin aja Kita Cek lagi guys Restock Restock Lagi guys Atau ada Stock kosong Di bawah Oke Sikat guys Kita restock Restock lagi sih Ini apa ya Oh ini pizza-pizzaan guys Ya Nanti kita udah beli sih Tinggal nunggu dateng aja barangnya Selesai harga nih Dah Wah Wah buah kosong Bisa-bisanya Ini pindah ke sana Kita pindah ke sana ya Nah Oke disini buah Semua guys Gak bisa semuanya Nggak bisa semuanya Langsung masuk Abisin stok Pumpkin dah Disini full buah guys Disini full buah Nanti gue buat dua baris Di kiri-kiri Begini nih Disini full buah guys Oke Oke Lukas juga masih Oh cepet banget kosong Oh ini memang kosong sih Oke guys Makin berjaya guys Perhari kita dapetnya bisa gede banget nih Pokoknya kayaknya barangnya makin banyak Makin bagus ya guys ya Banget abisnya Oke Tempatan kasir kayaknya yang akan Gimana ya Disini sih baris dua Begini guys ya Ini gue udah pilihin bubar gak ya Tau sih guys Oke warnet disini Ini juga kayaknya ntar bakalan pindah guys Warnet guys Bakalan pindah disini guys Warnet guys Warnet bakalan disini Nanti ya kan Kita taruh sini guys Warnetnya guys Gitu oke Jangan lagi gitu Nanti ya ntar lagi Gitu guys Kita isi lagi Bisa gak diisi Aduh barangnya kosong guys Nah ini nih Ini kolokas yang mana sih Yang ini bukan Oh iya bener nih Ini kolokasnya nih guys Taruh sini guys Nah Oke Ini gak tau deh guys Gimana enaknya nanti ya Baru-baru udah dikerjain kan sama kurir gue Udah guys Udah pernah masuk tuh Udah pernah masuk Oh kita boleh makan dulu guys Makan 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 Kita beli Terus bayar bang Itu duit hutang guys Lantai aja Bayar aja Bilnya Nah Kita lihat bank guys Bentar Bentar kita lihat bank ya Hutang kita berapa kali Oke yang Seribu dolar udah lunas ya guys Yang jumbo loannya Belum lunas Masih ada 27 hari lagi guys Gak apa-apa Lantai Masih kebayar guys Senang aja Oke Barang-barang udah kebeli Kabang Belum ini Barang-barang ini guys Barang-barang frozen food Belum kebeli guys Sabar dimana ya Di walmart Wholesale guys Oke Nih Ntar gue mau beli Frozen food Tapi yang bagus gitu loh Apa ya Ini kayak mahal nih guys Coklat-coklat begini Frozen kah Pizza terlalu murah guys Gak gitu frozen dia Eh gak gitu frozen Gak gitu Murah gak gitu mahal Gak enak Apa kita beli ini guys ya Ini coba Ini frozen food bukan nih Coo Eh Enang bang Oh songkah Lom tenang aja Bubuhan banyak Ini belum ada isi guys ya Pizza terlalu murah guys Cape ya restocknya Kecepetan Murah atau cepetan guys Kosong Ini juga kosong Ntar kita isi semua tuh guys Nanti guys Yang small ya Yang small kita jual aja gak sih guys Gue udah gak pake yang small Kita fokusin gede-gede aja barangnya Biar gak Biar muat tempat Coba kita jual bisa gak ya Bang Gimana cara jual barang guys Komisi bang Cara jual barang gimana guys ya Oh ini dia Nah ini dia Iya Ini kita jual guys Nah bener kan Cara jual barangnya cukup bunyik Harus keluar dulu ya Ini barang-barang kecil Gue jual aja lah Udah kita gak perlu guys Cape Ininya Kita lempar ke situ dulu guys ya Nanti kita kumpulin Itu kan yang versi small Kita jual aja guys Udah gak butuh Kita yang small guys Nah ini yang gede-gede gini Ini udah kosong ya Kita pindahin nih Kesini guys Nah Nah ini ada ruang tuh ya Tuh Kita isi produk-produk ini guys Tuh kan Kukumber harganya 20 titik Mau 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 Hah Iya sih guys Kukumber apa Timun ya Kita isi timun dulu guys Ah gak bisa Oke Ini Ini gede ya Ini kita pindahin guys Ini di sini bisa sih Nah Oke Isi guys Nah Kita bisa ini guys Ya harganya sama aja Kayak pizza Bisa tadi harganya tuh cuman 10 dolar juga guys Maksudku tuh Yang paling mahal apa gitu kan Ini rumah lebih murah 8 dolar Kira lebih mahal guys Frozen food gak ada yang Mahal guys Murah-murah itu Udah yang bisa kita pindahin lagi Atau kita jual Nih kecil nih Ini jualnya guys Jual-jual-jual Jual ke tukang guys Nih dia nih Nah Eh bang Jual bang Jual semua Jual semua Oke thank you bang Barang-barang lama Kita jual semua guys Di episode kali ini guys Tenang aja guys Oke Bisa dipindahin kan Udah Kita rapin sekali aja guys Sekalian kita rapin ya Nah Oh ini harga Uh pumpkin harganya gede banget guys 60.00 Jualan pumpkin aja guys Full pumpkin kita ya Abis ini full pumpkin guys Pumpkin mahal nih harganya nih Gila 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 Jualan pumpkin aja guys Oke Nanti kalo kosong kita isi dengan pumpkin Ah ini yang mau gue kosongin guys Barangnya guys Mau gue kosongin barangnya tuh Mau gue jual Oke Dah Bisa pindah lagi gak sih Oh bisa pindah kesini guys Gak mau kah Nah Wih mantep guys Wah Supermarket gue mantep banget sih Kok gue lebih semangat bikin supermarket Daripada warnetnya ya guys Tuh warnet gue Ape gak keurus tuh Kita bukain miring lu guys Tuh Ape gak keurus warnet gue guys Oh Gila sih temen-temen Sampai tidak terurus Pumpkin Pumpkin aja Pumpkin Pumpkin mahal banget coy Full pumpkin kita bro Kita full pumpkin guys Oke ini pindahin deh Oke pindah deh Sementara sih dulu deh Sementara ini apa nih Puden Oh ini kita gak punya ya Ini pindah juga guys Kesini Kesini Nah Ini juga pindah ke Sini Kosong kah semuanya Wow Oh ini buat barang-barang ini ya 28 nih harganya 28.00 Berapa 8 Harganya guys Udah Jual dulu dah 23.00 Belum kejual guys Pada belum kejual Barang-barang ini cuy Itu Tuh Loh Barang-barang ini Pada gak kejual guys Nah Gak kejual guys Barang-barang itu Sini Sini Dah Nah kan lega guys Tuh Lega kan Enak kan Supermarket gue Lega guys Pendapatan sehari udah 10.000 Dollar terus nih Kayaknya nih Coba kita lecek ya Sudah 3.000 Sini sama gak sih Sama situ 3.000 sama Ini 600 guys Eh Kita ngebug Pendapatan komputernya Belum naik guys Ya karena komputer mahal banget Komputer mahal banget guys Modalnya tuh mahal Gak masuk akal gitu loh Terlalu mahal guys Modalnya guys Beneran asli Mahal banget modalnya cuy Ini mentok sampai level berapa sih guys Sampai level 30 deh Coba ya Let's check ya Eh ntar nih Bukan dulu Bilingan Nah Di ini guys Di online employee Terakhir level berapa sih 40 guys Ya kemungkinan 40 guys Di level 40 ya Mentoknya di level 40 Kemungkinan besar Gitu guys Oke main dulu Yang paling gue pindahinnya sih Kasir sih Kasir lah kan dimana ya Memudahkan Dapan pintu ya Kasir bisa dekat-dekat pintu sih guys Iya sih Disini-sini deh Kasir deh Bisa pindah gak loh Employees are working Unable to operate lah Terus Biji mana guys Cara pindahin kasirnya cuy Harus gue tutup dulu gak Kasirnya gak bisa dipindahin guys Harus gue tutup dulu gak Gimana guys Wah nih salah harganya nih 25 dik mau-mau Dah Sabar sabar coy Sabar coy Sabar coy Sabar coy Biar ketahuan nih Nanti kalo udah kosong Gue jual barangnya guys Ya Yang small Biarin Satu Kayak gak Mie Kayak gak lurus ya Kayak gak lurus guys Beda ya Beda ya Wooden shelf Oh iya beda guys Beda barang guys Beda-beda barang Beda-beda barang Oh iya bisa kita chat ya guys ya Select material Oh bayar Coba warna biru Wush Tapi mahal banget guys 95 Kayaknya ngechat terakhir deh guys Ini mahal banget sih 95 dolar sih guys Bener-bener mahal sih Menurut gue sih Pemahalan Beli barang Beli barang Nah barang banyak kan Abisnya lama tuh Enak kan tuh Mantep guys Sekali ngechat 95 dolar guys Kayaknya ngechat terakhir tuh Lebih mahal guys Karena kita masih belum invest ke PC ya Wow Udah gede ini gimana Aku pindahin ini guys Gue harus tutup dulu sih Gue harus tutup Baru gue pindahin ini guys Besok di episode besoknya Udah kosong kayaknya Oke sudah ya Eh udah belum sih Udah guys yuk Jual 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 Udah kosong kita jual guys Jual bang Mana Bacanya Lah Nah Thank you bang Kita sudah jual guys Mantep banget sih Oke Restok 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 Aman guys Wah warnet Gak kebuka semua Warnet Gak kebuka semua guys Udah sih sebenernya guys Udah sih sebenernya guys Ready sih guys Sepertinya Wah 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 Waduh Wah guys Sudah full semua guys Sudah full semua guys Keren sih Warnet Restoran gue udah Full semua guys Dikit lagi jam 12 Kita akan lihat Pendapatan gue per hari ini Berapa nih Berapa nih guys Per hari ini guys Kayaknya buat orang Biar makin rame tuh Harus Barang harus banyak ya Nah nih Kita lihat guys Jam 12 nih ya Bentar lagi guys Bentar lagi jam 12 nih Pendapatan 8000 dolar Pengeluaran 3000 dolar Itu karena kita beli barang-barang Dan profit kita 4000 dolar Ya guys ya Wow Gila guys Memang harus fokus di ini dulu guys Baru bisa Beli-beli ini ya guys ya Beli-beli komputer Oke Teman-teman semua Sekian dulu guys Untuk episode kita kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah menonton guys Jangan lupa guys Di like dulu guys Di share ya Di buat-buat di share Karena ini baru aktif lagi guys ya Dan kalau kalian ada pertanyaan Langsung aja tulis di kolom komentar guys ya Aku pamit dulu Kita akan bertemu lagi Di episode yang akan datang Thank you buat teman-teman semua Bye 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 bye